Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Pandu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar? Ya baik-baik. Di sini dingin banget. Di Jakarta gimana? Masih panas ya? Saya manggilnya sekarang Pak Kala aja deh. Bapak E. Kala. Terima kasih. Ya anak baru saya. Anak baru. Jadi ya. Begitulah. Kala adalah nama dari Kita harus diselamat kepada Pak Kamil nih. Baru punya seorang namanya Kala. Ya. Terima kasih. Oke. Pagi ini tanggal 19 Desember hampir 10 bulan Indonesia ada kasus coronanya atau pandeminya udah setahun ya. Kalau dihitung dari Wuhan. Jadi hari ini kita pengen ngomongin vaksin. Isu yang sangat sangat hype sekarang. Semua orang ngomongin sih. Hampir semua orang. Ya. Hampir semua orang dari yang dulu gak peduli dari sampai yang sekarang. Dari dulu peduli sama pandemi semua sekarang ngomongin vaksin. Dan didukung sama pemerintah Indonesia yang tiap hari juga rilis berita atau apa namanya ngomongin iya ngelempar isu-isu vaksin dari segala sudut pandang. Dari yang gratis lah. Dari yang awalnya berbayar. Terus jadi gratis dari Pak Presiden. Harus divaksin dulu. Terus dari beberapa lama merek vaksinnya apa aja macem-macem. Nah menurut Mas Pandu gimana nih? Jadi publik kan menanggapi itu juga sangat rame ya. Ada yang negatif ada yang positif gitu. Ada yang pokoknya ngerebut lah gitu. Noisenya tuh gila-gilaan sih menurut saya gitu. Padahal kita sedang sedang mengalami fase yang buruk juga gitu. 50 ribu kasus terkonfirmasi yang terakhir itu paling cepat. 7 hari. Sebelumnya 8 hari. Sebelumnya 8 hari. Sebelum-sebelumnya itu 10 hari, 11 hari. 2 minggu. Jadi kira-kira penambahan kasus di Indonesia yang terkonfirmasi pakai testing yang rendah ini itu sangat sangat jadi cepat gitu. Dan ke depan estimasinya karena tidak ada intervensi apa-apa ya bisa sangat cepat juga karena intervensinya itu adalah isu vaksin. Bukan nggak nyambung sama. Gimana Mas Pandu kondisi ini menurut Mas Pandu? Ya itulah sebabnya pandemi ini kan sebenarnya harusnya kita rencanakan bagaimana mengendalikannya. Ya kan jadi harus ada kegiatan-kegiatan yang menjadi inti untuk menangani pandemi. Kelihatannya Indonesia ini belum punya rencana yang jelas sejak awal itu walaupun sudah diusulkan. Mungkin karena kegiatannya karena kondisi darurat ya seakan-akan boleh melakukan kegiatan tanpa rencana. Padahal untuk memenangkan peperangan ini dengan COVID ini kita harus punya perencanaan. Terutama adalah penguatan daripada pencegahan primer. Ya kan pencegahan primernya kan misalnya testing. Testing itu masih jauh dari cukup. Ya kan hanya di beberapa wilayah saja yang tinggi. Itu pun tidak menjamin pasti ada keterlambatan. Ya kita inginnya testing hari ini keluar hari ini bisa di tracing hari ini bisa ketemu orang-orangnya hari ini dan besok di testing lagi orang-orang yang sebagai suspek. Ya kan dengan demikian kita seperti melakukan lomba mengejar vaksin mengejar ini orang-orang yang bawa virus kita harus mengidentifikasi orang-orang yang bawa virus. Ini konsep pertama. jadi surveillance COVID-nya ini harus menjadi tugas utama dan kemudian dikombinasi dengan perilaku penduduk yang diharapkan mengurangi risiko penularan. Jadi penularan itu kan menjaga masker menjaga jarak setangan terus ditambah lagi menghindari kerumunan dan sebagainya itu sudah sering disampaikan. Tapi kalau tidak diimplementasi tidak menjadi target misalnya targetnya bulan Desember harus 80% penduduk konsisten pakai masker tidak terjadi itu. Masih jauh sekali penduduk tidak pakai masker karena tidak pernah dibicarakan sehari-hari sehingga masyarakat abai padahal harusnya itu menjadi tugas kita menyampaikan progresnya karena kita punya program punya monitoring punya evaluasi dan kita sampaikan supaya masyarakat tahu bahwa kita masih menghadapi masalah di pencegahan primer. Kemudian dampak keduanya adalah pelayanan ini pelayanan di rumah sakit berapa angka hospitalisasi berapa yang masuk rumah sakit berapa yang meninggal ya kan apalagi kalau rumah sakit sekarang itu katanya di Jakarta sudah hampir di atas 80% 85% jadi hampir kalau sudah 80% boleh dianggap penuh karena kan untuk menyediakan space untuk bisa dipakai lagi kan butuh persiapan juga jadi ada dalam sehari atau dua hari kita bilang penuh saja di mana-mana seperti itu dan ini yang menurut saya sangat menyedihkan dan kemudian karena harapannya disandarkan pada vaksinasi nanti jadi seakan-akan vaksin itu yang sebetulnya menjadi senjata pamungkas untuk mengantasi pandemi yang sulit ini padahal kalau melihat konsep keju berlapis itu semuanya harus dilakukan dan semuanya harus sama kuatnya dan sama seriusnya vaksin itu hanya satu fase di mana nanti kita untuk lebih sustain menekan penularan dan mungkin bisa mengakhiri pandemi supaya virus-virusnya yang sudah beredar di masyarakat ini tidak punya lagi peluang untuk menularkan pada orang lain ini menurut saya memang menjadi prihatin yang ternyata vaksinasi ini menjadi lebih banyak dibicarakan ketimbang penuhnya rumah sakit pada penuhnya rumah sakit itu emergensi yang luar biasa karena itu adalah kapasitas layanan kesehatan kita tanggung jawab kita bersama untuk menyediakan layanan pada mereka yang membutuhkan dan ini yang menurut saya menjadi keperhatinan dan disangkanya kan dulu waktu juga ada 10 provinsi yang harus tanggulangi karena kematiannya tinggi seakan-akan diberesi rumah sakit padahal rumah sakit itu problemnya itu terakhir mereka akan menampung dari yang dirawat yang dirawat tergantung berapa kasus yang terinfeksi nah ini menurut saya menjadi salah strategi yang salah strategi salah cara berpikir mindsetnya tidak sama gitu kan antara yang memegang kebijakan sama yang seharusnya orang-orang saintis yang bergerak di pemberitahan yang bisa memberikan langsung yang bisa mengambil keputusan di Kementerian Kesehatan menjadi penting saya melihat jadi sebenarnya Kementerian Kesehatan itu jadi inkubeten bukan hanya Menterinya ya tetapi juga sistem pemerintahnya tadinya saya harapkan masih bisa diandalkan ternyata tidak juga gitu loh mungkin selama setahun ini terjadi banyak perubahan-perubahan personalia di dalam Kemenkes sehingga sistem di dalam Kemenkes itu sendiri yang menurut saya jadinya agak lemah tidak siap juga untuk menghadapi pandemi yang begitu dasar dan semakin berat kalau masih di bulan Januari di bulan Januari Februari Maret masih oke lah tetapi ini sudah hampir setahun ya kan kita akan tanggal 31 Desember itu nanti setahun pandemi dideklarasikan di Wuhan walaupun sudah banyak kasus dua minggu sebelumnya tapi deklarasi resmi bahwa ada pandemi di Wuhan itu tanggal 31 Desember gitu jadi memang memperhatinkan ini jadi seolah-olah kita saya sebagai awam menangkapnya memang tidak ada tidak ada komunikasi dari mungkin pejabat atau dari media-media bahwa kondisinya itu gini loh sekarang vaksin itu oke nanti perlu dibicarakan juga tapi porsi porsinya itu ada gitu kan mas kita harus tetap melihat dan aware sadar sama kondisi banyak kondisi yang sedang berlangsung ya tapi terutama soal kapasitas rumah sakit yang wow banget ya sekarang penuh semua ya mana sih rumah sakit yang free gitu dan uniknya uniknya karena ini gak dibicarakan secara ini ya secara terpusat gitu jadinya sangat skater orang-orang jadi kesadarannya pun gak terbangun jadi seakan-akan gak ada masalah ya itu dia seakan-akan gak ada masalah jadi masalahnya itu selalu tersembunyi dan dan mas media juga terpancing untuk membicarakan isu-isu yang disampaikan oleh pemerintah dia tidak menangkap dia tidak menangkap apa yang terjadi sesungguhnya di masyarakat seharusnya jurnalis itu bisa mereportase apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat rumah sakit penuh kenapa penuh kesulitan nah itu yang harusnya diungkap karena kalau hanya memberitakan apa yang dibicarakan oleh juru bicara ya susah itu kan jadinya kayak humasnya pemerintah padahal jurnal ini wartawan itu adalah juru bicaranya rakyat itu kita harapkan supaya wartawan kita ini cobalah menggali masalah-masalah di lapangan masalah-masalah tes masalah-masalah yang lain yang kalau sepandang saya sih emang udah ada beberapa sih misalnya dari kompas tirto tempo yang membicarakan ini tapi ketutup sih ketutup sama ketutup sama berita yang mungkin bareng tapi lebih ini ya lebih hype gitu ya lebih lebih mau didengarkan masyarakat sih jadi memang kompleks ya seharusnya itu menjadi headline ya kan vaksin di paling kecil aja misalnya gitu ya porsinya seperti itu ya ide jadi kita juga melihat autoritas pemberitaan di layout kelihatan yang bicara kan kalau presiden bicara atau apa gitu jadi halaman buka gitu tapi kalau coba rakyat kecil yang atau suasana di ruang emergensi yang menunggu ICU kosong ya kan atau ruang isolasi kosong itu kan itu yang harus jadi headline harus jadi berita yang disebarkan oleh koran oleh majalah dan ini yang menurut saya menjadi seakan-akan masalah yang real itu tidak tidak yang itu tidak terungkap ya kan ini dan ini yang membuat kita lebih tambah prihatin ya dimana pandemi sudah hampir setahun ini kok sepertinya tidak ada tanda-tanda kita bisa mampu menekan atau menengahkan penularan semua cara sepertinya sudah pernah dicoba pernah dilakukan tapi kan tidak pernah dimonitoring ya kan atau angka statistiknya tidak akurat ini yang menjadi problem kalau selama datanya tidak akurat kita akan tidak tahu apa yang sejujurnya terjadi gitu kan misalnya ya itu yang tadi misalnya angka gunian rumah sakit itu kan sangat tidak akurat ya kan kemudian kasus yang sederhana aja kasus aja yang sederhana kemarin pandemic talks bikin konten soal dari kawal covid perbedaan akumulasi kasus kesembuhan kematian dan yang lain-lain dari semua website-nya kabupaten kan semua kabupaten provinsi kan ada website yang soal itu terus dibandingin sama Kemenkes di tempat hari yang sama dalam kala waktu itu gap-nya itu tinggi banget gitu bukannya kalau beda mungkin beberapa belas gitu dari berapa puluh ribu kan mungkin itu tidak signifikan ini sangat signifikan bahkan kematian bisa beda empat ribu orang gitu misalnya empat ribu orang apa kok bisa sebeda itu itu adalah indikasi-indikasi bahwa data di Kemenkes dan dari kabupaten itu punya problem sendiri ya jadi betul setuju banget tidak 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 akurat jadi kita sebenarnya juga buta sama kondisi sih sebenarnya apalagi orang awam ya ya itu dia seharusnya ya kan kalau covid ini kita tahu tanggal kapan dihabis swabnya kan walau itu mungkin terlambat dari onset gitu kan karena kan biasanya kita kan seringkali untuk mencari pengobatan telat tapi kalau kita bisa tahu berapa positivity rate pada saat diambil tanggalnya itu makin bagus ya kan tiap hari diupdate positif rate-nya kalau nanti ada tambahan lagi karena kan mungkin terlambat 3-5 hari laporan dari lainnya tapi dikembalikan dikembalikan karena itu bukan kasus yang diumumkan oleh laboratorium dan kemudian dibacakan atau ditayangkan di dashboardnya beberapa satgas dari kaupaten provinsi dan sebagian itu menjadi kita jadi tidak tahu ini kasus kapan kasus 2 hari yang lalu kalau tiba-tiba tinggi terus malah langsung deny bahwa oh itu akumulasi kemarin bahwa karena ini masalah ini jadi loh kok itu 9 bulan kayak gitu terus misalnya Papua atau Jawa Tengah yang tiba-tiba melonjak 2 ribu satu hari besoknya 100 lagi itu kan langsung pemerintahnya atau satgasnya langsung bilang bahwa itu karena input datanya telat ini menggambarkan semerautan menggambarkan bahwa mereka itu nggak tahu bahwa mereka itu nggak tahu gitu loh kenapa sampai 9 bulan kok nggak tahu gitu loh ini yang berarti ini kan terutama teman-teman dari dinas kesehatan lah supaya belajar lah gitu kan sebagian kan dokter atau sebagian malah ada yang lulusan magister dari kesehatan masyarakat gitu kan nah ini masalahnya nih mungkin mutu FKM-nya juga kurang nih gitu kan nggak bisa mengolah data nggak bisa jadi tapi semua orang kalau sekolah itu cuma cari gelar ya kan cari gelar itu dia kalau ada cari ijazah ijazah nggak bisa nengpangkat gitu kan kalau sekolahnya susah gitu kan pada nggak mau gitu makanya kan buatnya sekali FKM swasta atau FKM swasta yang menurut saya jualan ijazah harus belajar memenai semua lulusan atau mutu daripada pendidikan ya termasuk ke dokteran nih termasuk ke dokteran juga karena dokteran itu juga buah yang sekali yang seringkali mutunya kurang baik ya karena menerima begitu saja dan dan meluluskan begitu saja dan dan kalau nggak lulus karena ujian kompetensi marah gitu kan itu yang yang menurut saya jadi aneh karena semua harus diluluskan ya ya itu jadi kita sebenarnya sedikit menuai ya dari apa yang kita bangun mungkin satu dekade atau dua dekade terakhir ya dari sistem apa namanya sistem pembentukan SDM-SDM untuk sistem kesehatan oke itu satu sisi ya terus oke mungkin kita itu dari background-background masalah yang terjadi terus sekarang kita beranjak ke soal vaksinnya jadi di Indonesia ini menurut saya itu lebih diomongin soal vaksinnya gitu apakah dari virus yang dilemahkan atau antigen yang diapakan dari RNA yang di whatever gitu padahal itu kan walaupun itu basic science itu adalah hal yang mungkin nggak perlu diomongin sih nggak perlu diomongin segininya gitu tapi yang perlu diomongin itu lebih ke program vaksinasinya kan mas Mandu itu yang mungkin lebih urgent disampaikan jadi karena gini mas jadi problemnya adalah kita itu tiba sudah memutuskan membeli vaksin tetapi kita tidak tahu informasi tentang vaksin itu informasi dasarnya tentang efekasinya gitu kan belum ada studi hasil tiga barangnya sudah dikirim nah kan aneh itu memang itu kan menjadi problem besar bagi banyak orang ini bagaimana proses keputusan pembelian vaksin ini ya kan mungkin salah satunya karena sudah di uji coba di Bandung gitu kan harapannya itu juga sebacam pelumas supaya memuluskan pembelian ini ya kan padahal mau dicoba gak ada dicoba kita kan harusnya tetap melihat produknya bermanfaat untuk bangsa atau tidak secara objektif ya jadi hasilnya apa dan bukan karena dasar-dasar yang lain kan misalnya dari aspek bisnis atau dari aspek apapun karena program vaksinasi ini ya mungkin lah Sinova bukan ada hubungan baik sama Bio Farma gitu kan tapi kan tidak bisa menjamin bahwa itu dan saya juga herankan Itagi ya katanya ada kelompok ahli ini saya juga mempertanyakan kelompok-kelompok ahli pakar kita ini juga katanya menghancurkan tuh Sinovac gitu karena gara-gara sudah dicoba di Bandung kelihatannya kan memberikan harapan gitu kan menurut saya gak boleh gak boleh suatu pakar bidang yang walaupun mereka dengan segala hormat jauh lebih pintar daripada saya ya dalam bidang tapi memberikan keyakinan bahwa ini masuk ke dalam daftar bahkan dan dan boleh dibeli itu kan ada ada konsekuensi menggunakan dana publik ya kan jadi tidak harusnya tidak semudah itu prosesnya ya kan nah inilah proses pengambilan keputusannya dalam pemilihan vaksin tanda tanya besar itu yang kenapa kemudian menjadi isu dibicarakan terus padahal isu yang paling penting setelah kemarin meributkan vaksin ada opsi berbayar tidak berbayar itu yang saya heran tuh gak ada kepikiran dari teman-teman di Kemenkes bahwa itu tuh tidak 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 benar gitu bahkan masuk ke dalam tidak diperjuangkan untuk sebagai itu adalah hak publik hak kesehatan publik gitu kan jadi ya malah ikut aja gitu kan menurut saya kan ini menunjukkan inkompetensi lagi gitu loh dalam masalah vaksin ya kan jenis vaksinnya kemudian proses apakah harus berbayar atau tidak berbayar dan yang paling krusial yang kita harus juga pertanyakan adalah bagaimana pelayanan vaksin vaksinnya tadi nanti ya kan dan ini kan saya pernah minta teman di Kemenkes gitu kan waktu itu dapat sih yang tapi bukan dari Kemenkes malah dapat dari dari Komite Pemulihan Ekonomi itu tentang roadmap vaksinasi kita katanya oh lagi dibahas nanti aja kalau sudah selesai lah kalau sudah selesai sudah final bagaimana memberi masukan ya kan ini kan problem yang sangat rumit ya kenapa kalau kita tujuannya apa sih imunisasi ya kan misalnya untuk mencapai level imunitas populasi ya kan gimana strateginya apakah berdasarkan wilayah apakah berdasarkan prevalensi yang sudah terinfeksi apakah berdasarkan apa gitu loh apakah kombinasi antara untuk mengatasi pandemi juga untuk pemulihan ekonomi jadi diberikan kepada kelompok-kelompok usia yang produktif karena kalau dia terlindung ekonomi akan lebih cepat bergerak ya dibicarakan saja semua itu sah gitu ya semua itu oke dibicarakan nah proses vaksinasi ini seharusnya yang jauh lebih rumit dan lebih ini tidak bisa hanya oh kita sudah punya sekian rumah sakit punya sekian puskesmas punya sekian dokter yang akan siap yang memberikan vaksinasi kita bisa 15 juta dalam waktu sebulan sebulan ya kan hebat sekali gitu jadi kan menjadi gimana ngitungnya kok bisa 15 juta apakah apakah tidak ada kemungkinan ada masalah di lapangan ya baik masalah logistik masalah macam-macam yang kita tidak tahu yang harus diantipasi yang kita harus harus melakukan brainstorming apa ini kendalanya gitu kan kita kan harus melakukan swap semacam apa sih strengthening yang sekarang sistem pelayanan kesehatan kita apa kelemahannya apa yang membuat kita nanti bisa tiba-tiba mandek atau tidak berfungsi apa yang menjadi ancaman apakah masyarakat ada yang kemudian menolak gitu kan atau ada kemudian ada kejadian ikutan dari imunisasi ini nah itu harus di sistem semuanya bilang ya kita sudah punya sistem tapi gak pernah itu di uji coba kan ya kan dalam di uji coba kan modelnya ya model ya model gimana yang di konsiprasi di Bogor itu cuman pelayanan kayak pelayanan posyandu aja meja 1 meja 2 meja 3 meja 4 itu teknis pemberian yang sangat teknis penyuntikan bukan teknis teknis pemberian vaksin itu zaman saya jadi dokter posyandu itu kita terlibat dalam penyusunan posyandu waktu itu pertama kali ada pos KB ada pos imunisasi jadi diintegrasikan jadi posyandu ada meja 1 ada 5 meja jadi prosesnya itu proses di posyandunya tapi kan bagaimana supaya pelayanan itu menyeluruh di Indonesia harus dibicarakan dengan baik lah di ini kan manajemen lagi-lagi manajemen pandemi ini harusnya diatasi di manajemen dengan perencanaan vaksinasi itu bagian daripada menangani pandemi dan butuh manajemen ada manajemen logistik manajemen macam-macam ya kan nanti kan juga teman-teman dari industri farmasi yang itu sih mereka bilang oh nanti akan datang vaksin yang dalam bentuk curah gitu kan curah nanti dibuatkan masukin ke dalam botol-botol kecil gitu kan dan kita juga sudah menyiapkan pabrik pabrik apa tuh untuk alat injeksinya gitu kan atau speednya ukuran berapa gitu kan ya mereka siap dari segi hardware ya dari segi hardware tapi dari segi proses pelayanan mendelivery dari vaksin ke orang itu yang harusnya tidak sesederhana iya iya saya aja saya sebagai awam untuk ini ya untuk geografis dan demografis Indonesia tapi saya lebih saya bisa klaim saya lebih paham sih daripada omongannya Pak siapa Pak Budi ya yang dari BUMN itu apa sih dia itu staffnya menteri BUMN dia kepala satgas dia wakil menterinya Pak Erik iya itu dia BUMN kepala satgas pemulihan ekonomi satgas PEN yes dan dia komite itu ada dua satgas PEN sama penangan covid penangan covid Pak Goni ya ini ekonomi Pak Budi iya dia klaim bahwa dia dia akan tadi kan yang Mas Pandu bilang yang 15 atau 16 juta per bulan karena dia klaim sudah mendata semua rumah sakit puskesmas atau apapun itu yang di Indonesia semuanya jadi nanti 16 juta tiap bulan jadinya dalam beberapa waktu Indonesia semuanya ini saya liatnya wow this is oversimplify gitu iya mas apakah artinya mau paralel semua wilayah paralel atau ada prioritas wilayah ya kan ada prioritas wilayah ada prioritas kelompok nah itu kan itu kan cara berpikir cara berpikir yang seharusnya dikembangkan ya kan dengan serius nanti kalau dipilih target grup ini kenapa ya kan misalnya itu bisa disimulasikan ya kan kita pernah simulasi itu itu yang tidak disampaikan ya Mas tidak tersampaikan tidak tersampaikan dan tidak disampaikan sulit kalau disampaikan juga karena sudah punya ide yang tertanam di benak mereka ya di benak para pengambil keputusan itu sulit menyampaikan mereka inginnya ini ide kita tolong di amini gitu tolong di dukung pokoknya prosesnya proses pendukungan gitu bukan proses adakah alternatif yang lebih baik gitu kan katanya gitu jadi kan seakan-akan yang paling terbaik yang sudah yang paling benar itu yang sudah dipikirkan oleh teman-teman yang di main case atau di pemerintahan dan sebagainya itu yang yang cara berpikir keliru ya baik tapi kita harus sekedar bukan bukan sekedar baik tapi bagaimana kebaikan itu bisa berdampak pada yang kita mau capai secara besar jadi yang punya daya ungkit tinggi nah dulu itu kita punya the highest leverage kenapa strategi ini dipilih karena punya daya ungkit tinggi daya ungkit tinggi dalam apa mau pemulihan ekonomi boleh mau cepat menekan penandaran boleh atau kombinasi boleh nah ini yang gak terpikirkan jadi kan ini cara berpikir yang seperti dulu pada awal pandemi ketika saya memproyeksikan perjalanan pandemi kemungkinan terjadinya kolaps dari layanan kesehatan itu mereka pikir kita siap semua pelayanan kesehatan sepertinya unlimited gitu capacity-nya sepertinya kalau nanti rumah sakit penuh kita bikin rumah sakit lapangan padahal kalau nanti rumah sakit lapangan penuh kita semua hotel kita jadikan rumah sakit ya gak bisa lah misalnya seperti itu misalnya kan seakan-akan pada waktu iya responnya selalu gitu responnya itu defensif bahwa kita mempunyai keterbatasan apa ya kalau saya lihat sih kita di didoktrin untuk adaptif-adaptif-adaptif gitu loh tidak tidak mengidentifikasi masalah dan melihat dalamnya masalah bahkan ditutup-tutupi masalahnya itu gak seolah-olah kita bisa kita jadi menurut saya nih ini eksploitasi dari ketahanan masyarakat jadi masyarakat Indonesia yang polanya ini ya positif thinking yang polanya bencana tuh wah kuat gitu ya tapi itu dieksploitasi sama pihak itu dan dibiasakan kalau ada ini yaudah ada pi dokter meninggal banyak banget gitu yaudah gak apa-apa takdir jadi perjuangan terima kasih dokter terus apa gitu intervensinya gak ada kan misalnya dokter 6 bulan pertama ada 100 3 bulan berikutnya ada 100 lagi gitu berarti kan cepet banget kan mas Pandu dan nakes juga walaupun datanya kurang lengkap tapi sangat nyata kan perawat meninggal radiografer meninggal bidan meninggal karena tidak terkendalinya wabah ini yang membuat itu dan itu pun kan gak bisa kan kita mencetak kalau kamar kamar rumah sakit kan bisa ditambah kalau tenaga kesehatan mau gimana coba ya itu yang mungkin tidak bisa disadari import juga siapa yang mau itu dia itu isi-isi yang banyak kalau di India fakultas kedokteran yang abal-abal juga banyak oh ya tinggal import aja ya orang-orang situasinya kita jangan melihat masalah atau sebenarnya karena konsep awalnya mas dalam pandemi ini kita jangan kita harusnya menenangkan masyarakat konsep menenangkan masyarakat itu yang menurut saya menjadi salah gitu kan padahal kita harus membangun bersama masyarakat membangun kewaspadaan bahwa kita ini di tengah ancaman pandemi yang tidak tidak mudah kita taklukkan karena masalahnya seringkali hidden gitu tersembunyi ya kan itu lah ya karena banyak sekali masalah yang tersembunyi misalnya kita hanya bisa mengidentifikasi orang yang membawa virus itu dengan dengan testing yang baik dengan testing yang akurat ya kan padahal pada saat awal kita mengatasi pandemi itu kan bilang libang kes kapasitasnya bisa sehari bisa 10.000 tes misalnya kayak gitu padahal kalau kita itu gak cukup 1.000 tes itu masih ngantri gitu antri-antri-antrian itu mereka gak ngerti teori antrian ya mas ya terlambat 1 menit itu ada 5 terlambat 1 jam ada 10 terlambat 1 hari ada gitu kan jadi dan sampel itu juga transport punya masalah kan semakin nunggu semakin rusak jadinya negatif transportasi gitu kan jadi kita tidak membangun sistem sistem gitu loh padahal tubuh kita itu sistem ya kan dan sistem itu sistem perederan darah terhubung sama sistem hormonal terhubung sama sistem gerak otot kita semuanya ini menjadi sangat harmonis begitu salah satu sistem kita lumpuh atau ada disfungsi sistem yang lain ikut disfungsi ya kan nah itu yang seharusnya kita pikirkan gitu kalau saya mikirnya ketika sekolah di kedokteran itu saya pelajari wow manusia itu hebat sekali ya luar biasa sistem-sistemnya gitu kan nah itu kan pada waktu kita belajar fisiologi kan mempelajari suatu sistem semua waktu kita belajar anatomi sebenarnya juga sistem sistem daripada struktur yang menjadi ini nah itu yang sangat membantu antara struktur sistem dan itulah organisasi dan organisasi dulu saya belajar di teori leadership di fakultas kedokteran adalah biologi itu yang paling penting kenapa berubah nah berubah itu jadinya kita beradaptasi kita harus responnya respon yang bukan kaku tapi respon adaptasi adaptasi jadi kemampuan mengadaptasi itu dan kita punya reserve ya kan sehingga semuanya masih bisa berfungsi dan bisa berjalan sesuai dengan harapan adaptable itu yang menurut kita planning adaptable respon yang adaptable itu kunci sukses kita bisa mengendarikan pandemi dan syarat prasyarat dari adaptable itu adalah identifikasi masalah juga kan nah ini yang menurut saya miss juga kalau masalahnya sudah tidak mau dilihat iya tidak mau dilihat yaudah adaptasinya untuk yang apa gak tau kan itu yang jadi masalah saja tidak perlu masalahnya besar kebilangan masalahnya kita adalah testing nah dulu udah bagus tuh Pak Presiden bilang kita harus naikkan testingnya tapi kan kenapa naikkan 30 ribu kenapa 50 ribu itu kan gak ada gak ada justified nya gitu gak ada basis dimana kenapa dan bagaimana caranya dan itu yang menurut saya dan orang-orang pintar yang disebut sebagai pakar-pakar disana juga tidak ikut memikirkan gitu loh jadi pakar itu sebenarnya kalau jadi kelompok ahli di suatu program ya yang dulu saya juga suka marah-marah adalah seringkali sudah disiapkan semuanya tinggal di amini itu dia jadi kita jadi tukang tempel sudah disetujui oleh pakar padahal pakar itu harus ada diskusi yang hangat seperti kemarin waktu saya mendengar rekaman proses diskusi penilaian kelompok ahli yang menilai vaksin kandidat vaksin tertentu di FDA itu wah luar biasa gitu kenapa seorang ada yang abstinen ada yang tidak setuju gitu walaupun sedikit ya tapi dihargai gitu pemikirannya di dengerin tidak bisa di dengerkan barangkali dia punya argumentasi yang juga tidak terpikirkan yang lain tapi kalau kalau berbeda gitu kan dianggap ah ini perentang gak bisa seperti itu harusnya karena tujuan kita adalah bukan mencari konsensus tapi mencari yang terbaik sesuai dengan kesepakatan yang terbaik itu yang menjadi dominanya bukan kesepakatannya oh kita sudah kesepakat oh kita sudah konsensus sama seperti itu kayak undang-undang juga ya pembentukan undang-undang kalau ada yang masih interupsi-interupsi langsung dimatikan mikrofonnya kan ya juga itu juga proses yang kurang baik gitu loh ya dan itu dirapat-rapat di departemen di fakultas atau dimana di organisasi juga kebiasaan itu menjadi menjalar gitu loh normal ya jadi seolah-olah normal menjadi ya itulah gitu ya jadi hasilnya seperti sekarang ya kondisi-kondisinya emang tidak terkendali jadi vaksinasi mas vaksinasi itu nanti harus dipikirkan apalagi kalau kita akan memilih lebih dari satu jenis vaksin mungkin ada vaksin yang kita penimpannya sungguh sulit harus harus kita harus membangun itu dan mungkin itu untuk usia kelompok tertentu misalnya misalnya kan vaksin yang sekarang ada ini masih dibatasi dewasa muda lah eh dewasa lah ya di bawah 59 udah 59 ke atas tuh udah sampai 90 dan kita cukup banyak lansia di Indonesia ya itu salah satu salah satu problem juga ya pendataan di Indonesia yang ya maksudnya pendataan populasi ya bukan pendataan kasus kasus yang cuma berapa persen orang Indonesia aja kacau apalagi pendataan populasi yang segede ini apalagi demografi Indonesia yang bayangkan padahal kita bahasnya sensus itu dia itu sensusnya bener gak sih 2020 nah gitu jadi ini menguji hasil sensus bener iya menguji sih bener betul-betul mengumpulkan data sensus yang benar gitu kan dan ini sensus kan dihitung dihitung diteli gitu kan bukan disampel seharusnya apa adanya kalau ada perubahan mungkin ada karena kematian karena migrasi ya kan atau penduduk di suatu wilayah tetapi tidak jauh berbeda lah karena sensusnya baru tahun 2020 ini ya kan itu pengujiannya ini menjadi penting untuk jadi data gitu jadi data saja kita menjadi kacau apalagi kita juga baru melakukan pilkada itu ada validasi daftar pemilih ya kan nah itu juga nanti jadi pakai gitu loh iya sebenarnya sourcenya tuh udah ada tapi ya itu dia tantangannya masih belum sampai ya gak sampai disitu aja tantangannya terbuka gak kita bisa gak pakai data BPM bisa gak kita pakai data punya KPU itu dia kalau untuk dilihat birokrasinya iya birokrasinya sekarang sih pasti pasti kompleks juga sih soalnya kita memang ini kesempatan untuk reformasi keterbukaan data dan memahami berapa pentingnya data tanpa data yang baik bagaimana kita bisa tahu ya kan yang sederhana aja jumlah penduduk Indonesia berapa berapa yang untuk kebutuhan perencanaan untuk sekolah ya kan untuk rumah sakit untuk pekerjaan gitu kan badsos misalnya nah itu juga menjadi masalah karena kita gak punya data yang baik dari dulu berapa sih orang yang miskin gitu itu menjadi lebih sulit lagi gitu kan karena di dalam pandemi ini makanya kemarin akhirnya Pak Jokowi bilang semua semua rakyat Indonesia vaksin gratis gitu kan tanpa apakah dia jago TWPJS dan sebagainya karena WPJS juga selama ini juga kurang kurang gerak untuk menjadikan bahwa dia itu bagian yang penting bagi masyarakat Indonesia gitu jadi semua ikut-ikut mendaftar kalau semua anggota masyarakat Indonesia terdaftar di BPJS akan jauh lebih mudah lagi ya kan tapi kan yang terdaftar orangnya bisa membayar yang bekerja terutama ya ada yang diputus kontraknya ya kan karena terus kemudian iurannya tidak membayar premi lagi tidak membayar dia tidak tahu bagaimana caranya kemudian dia sakit suruh membayar utang iurannya dulu matilah kau gitu kata orang iya sering banget terjadi saya kan sebut BPJS jadi masalah yang yang sangat klik yang seharusnya ini saatnya untuk mereformasi semuanya ya tapi dengan cara ya kita harus punya will ya untuk memanfaatkan memanfaatkan memulai Indonesia jauh lebih baik yes setuju banget bukan menghakimi pemerintahan yang sekarang kejadian yang sekarang itu juga dipengaruhi oleh hasil kinerja pemerintahan yang lalu pemerintahan yang lalu sebelum-sebelum sebelumnya yes jadi ini adalah akumulasi dari kita semua setuju kita belum lagi menyalahkan tapi kita bersama-sama membetulkan gitu oke kira-kira begitu jadi intinya kita harus tetap sadar dan memprioritaskan apa yang kita perlu pantau dan kita perlu kritisi bukan hanya vaksin ya vaksin adalah bagian dari banyak hal yang perlu kita terus sadari oke terima kasih mas pandu kira-kira begitu sampai ketemu lagi di catatan jubah bisa lebih baik ya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.